Kalau skill sih yang pasti bagaimana kita bisa mampu untuk berkomunikasi secara atraktif ke anak-anak. Karena kan beberapa nggak bisa langsung dekat atau yang memang kesulitan berkomunikasi. Kita dengan bahasa yang atraktif sehingga anak mau dengan kita. Terus kemudian skill lainnya bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang tua baik dari problem-problemnya, bagaimana intervensi dan nanti kita bisa menjelaskan home program juga. Jadi kita mengajak orang tua untuk kerjasama dalam program terapi. Terus kita harus bisa melakukan intervensi ke anak-anak dengan cara yang tepat, yaitu setelah terapi jangan sampai ada cedera pada saat kita terapi anak. Kemudian kita juga harus menguasai ilmu tentang tumbuh kembang anak, khususnya di fisioterapi anak. Yang lainnya ya kita harus paham apa aja sih kasus anak, bagaimana intervensinya, bagaimana penanganannya. Dan kita juga harus memahami psikologis anak agar kita memahami bagaimana keadaan anak tersebut.